Selamat datang di vlog hari ini di studio Laurentius Rando Lauren Rando deh bukan Laurentius Rando Karena udah ganti nama Hari ini saya bersama Mas Dhani Kita akan bikin video nyambel Terima kasih kalian udah kangen sama gue Nggak gue gak kepedean Karena gue dapet banyak DM Bang ayo bikin video lagi Cooking vlog lagi Dan kemarin gue bikin story Gue nyambel makan sambel Pake lalapan Pake ikan bandeng Terus abis itu pada tanya Itu gimana cara bikin sambelnya Cara nguleknya Dan bandengnya beli dimana Oke hari ini gue akan jelasin Sesuai request kalian Ini adalah bisa dibilang sarapan Tapi bukan sarapan sih Bisa dibilang brunch Breakfast lunch Jadi bukan makan siang Tapi bukan sarapan Jadi gue biasanya setiap jam 10 atau jam 11 gitu Karena gue sarapan itu pake jus Gue sarapan gak makan nasi Gue sarapan minum jus Sisanya pasti gue taro Nih jusnya Beet, tomat, wortel Demi kesehatan Anti kanker, anti tumor Anti penyakit dan lain-lain Resepnya gue punya Kalo kalian penasaran Kalian komen di bawah Kasih like yang banyak Nanti gue bikinin videonya Terus abis itu Brunch Biasanya gue Nyambel Disini ada cabai rawit Mix Tinggal segini guys Tadinya banyak banget Terus gue punya lalapan Da timun, tomat Biasanya gue ada lettuce Kalian boleh tambah lettuce Bisa tambah daun bawang Bisa pake kemangi Apapun yang kalian suka lalapannya Kalian bikin Ini gue makannya Biasanya tomat udah pasti Timun udah pasti Sama pare Pare ini enak banget Tapi harus direbus dulu Kalo ini langsung fresh Bisa ini harus direbus bentar Sayangnya lettuce gue Jadi tadi lettuce gue Ada cacingnya Saking organiknya Ngerti gak? Saking freshnya Saking tidak ada kimia Tidak ada pesticidanya Karena sayurnya organik Ada cacingnya Jadi gue buang Sayang banget Terus gue udah siap Ikan bandeng Ikan bandeng ini fresh Taunya dari mana Matanya masih bagus Dia wangi Dan ini gue beli di pasar Ini murah banget Cuma 7 ribu perak Dan rasanya Lu biasa Gue udah siapin nasi disini Karena biasanya kalo kita brunch Gue makan pake nasi Ini nasi putih Cuma gue kasih biji-bijian Kalo kalian gak ngerti Cara bikin nasi Yang pulen dan enak Kalian nonton tutorial gue Cara masak nasi Oke udah siap bahannya semua Gue akan kasih liat Gimana caranya kita ngulek Dan nih lo mau bantuin gue ngulek Lo profesional dalam ngulek kan Pertama ini semua harus dicuci dulu guys Bahan-bahannya dicuci dulu Jadi akan ngasih liat caranya ngulek Asik 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 Taichi ya Pertama kita perlu bawang putih Bawang putihnya kira-kira 2 atau 3 Terus kedua bawang merah 3 juga Ini buat 1 orang lah Atau 2 orang lah Terus kita mau ini cabenya segini Kita pake semuanya Jadi sebenernya cabenya itu Pertama kalian harus punya rawit Ini yang paling utama banget Pake ini doang boleh nih Rawit merah namanya Terus cabenya ini lombok namanya Lombok ini caben keriting Ya bener Dani Caben keriting ini Dia gak terlalu pedes Tapi dia ada rasa-rasa manisnya Jadi enak Jadi bikin cabenya jadi manis gurih Nah yang cabenya ini bikin wangi Karena cabenya itu fresh Dia kenapa bikin wangi Karena cabenya itu punya taste yang Agak bisa dibilang Asem-asem kecut Gimana gitu Kalau ini cabenya yang tadi Yang merah itu pure Pedes 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 aku Jadi kita mau mix cabenya ini Ini kalau cara gue ya Mungkin cabenya hijaunya gak usah semua Yang penting banyak di cabenya Cabenya hijaunya cuma buat kayak Perasa-perasa doang Kita gak pake tomat di cabenya Karena tomatnya buat lelapannya Notice that ini cabenya udah dicuci And then kalian copot tangkainya Kita gak pake tangkainya ya Berarti ini kita mesti restock cabenya nih Cabenya kita udah abis guys Kita coba restock di Ini ada SMA sebelah situ Kalau kalian gak mau terlalu pedes Kalian mau nikmatin cabenya Tapi gak mau pedes-pedes banget Nanti ada triknya Karena cabenya Harus dipakein minyak panas Minyak panasnya nanti yang bekas goreng bandeng Jadi minyaknya rasa bandeng Nah kalau misalnya kalian gak mau terlalu pedes Banyakin minyaknya Literally cuma kayak gini doang nih Kasih garam Kasih black pepper Salt and pepper itu gak bisa dipisah guys Harus jadi satu terus Oke Lalu ulek Sekali lagi ini cara gue ya Cara ibu kalian atau cara oma kalian pasti beda Duh ini mata gue udah Teri banget Pake berat badan kalian untuk ulek ya guys Jadi kalian tekan pake berat badan kalian Terus uleknya itu circular motion Coba kasih liat Dan Melingkernya gimana Ngeong Ngeong Jadi postur tubuh yang baik adalah seperti ini guys Tuh tangan satu Mencet yang tangannya Terus diputer Sambil berikis Gimana ekspresinya Screenshot lalu tag instagram Instagram at Dabrolex Ayo guys Screenshot lalu tag instagram at Dabrolex Jangan lupa di follow instagramnya Dhani Akhirnya Akhirnya anda punya Aib Ini dibawahnya gue taro Kayak kain gitu Biar gak ngerusak meja gue Notice that when Dhani is nguleking Dia menggesek-gesek cabenya ke cobeknya Jadi setelah kemarin Ke kemarin Orang baru beberapa detik yang lalu Jadi tadi pas cabenya masih utuh Dhani muter Pas cabenya udah mulai hancur Dhani gerakannya dia lebih kembang gesek Gimana Dan? Sekesek Sekesek Itu yang membuat kulit cabenya jadi halus Kita mau cabenya itu sehalus ini guys Gak usah perfect-perfect banget Tapi yang penting Tidak ada body cabenya yang Masih utuh Masih utuh atau masih gede-gede Hmm wangi banget Ini wangi bawang putih, bawang merah Dan cabenya ijo nya itu yang wangi banget Ini belum jadi guys Jadi kalian harus cicipin dulu Jadi kalian colek dikit kayak gini Lanjut Wow ini gila sih Penggorengan saya kemana? Setelah kalian ngulok caben Ngulok cabenya itu step pertama Step kedua adalah kita mau goreng Antara kalian bisa pakai ikan kayak gua Atau ikan apa aja Atau ayam Cocoknya sih sama ikan atau ayam sama telur dadar Jadi kalian boleh pakai telur dadar juga Jadi proteinnya itu Ikan, ayam, atau telur dadar Hari ini gua pakenya ikan Nah kalau kalian goreng ikan bandeng Ada triknya Jadi gini ya Ini Api harus gede banget Oke Gua taruh di sini Minyak secukupnya Sampai Kira-kira segitu Sampai kira-kira ikannya bakal tenggelam lah Ambil piring Ini trik gak banyak yang tau Jadi pertama siapin telur Ambil putihnya Seperti ini Oke Putihnya disimpen buat kalian nanti bikin telur ceplok Kalian masak Karena putihnya ini Sehat protein Jadi kalian bisa simpen kayak gitu Kita pakai kuningnya doang Kenapa kuningnya doang? Karena kuningnya ini Bakalan bikin Ini jadi crispy Bener-bener literally kriu-kriu Ancurin kuningnya In one side Ambil bandeng kalian Literally kalian lumuri Si bandeng dengan kuning telur Kuningnya aja Mainkan tangan kalian kayak gini Diolesin seluruh bodinya Harus kena si kuning Ini sebelum masuk ke Minyak percaya sama gue Ini bener-bener It works banget Btw kalau kalian gak pernah makan bandeng presto Kalian cobain deh Buat yang gak doyan ikan Bandeng presto itu gak Gak amis Ini bener-bener Teksturnya bisa dibilang kayak ayam Dan ini gak sampai 10 ribu harganya Jadi ini bisa dibilang adalah Makanan yang sangat enak Sehat dan ekonomis Keluar putihnya kita simpen Gue masih jalau Letus gue tadi Harus terbuang Ingat moto cooking vlog saya Mudah adalah tidak susah Dan tidak susah adalah mudah Jadi kalian harus mudah Dalam bekerja Ini ada pare Sambil menunggu Si minyaknya panas Kita mau bener-bener panas Karena si bandeng presto ini Ini udah mateng dia Dia gak perlu dimatengin Dia cuma perlu Luarnya di-crispiin Oke Make sense Oke pare Pare ini pahit Apalagi kalau dimakan mentah Kita gak bisa makan pare mentah Terlalu pahit Kita harus rebus dia Rebusnya gampang Ini dibagi dua dulu Just like that Ha Ini pare ini adalah Kesukaan gue dan Dani Apalagi kalau dia digoreng Pakai telur dadar Pare telur dadar Pakai tempe orek Next ya Next ya kita bikin Pare telur dadar Sama tempe orek Itu menu vegetarian paling Uhuy Bisa nya anak muda Gak suka pare karena pahit Eh Ini adalah makanan Anti penyakit Kalo ini kalo makan kayak gini Bener-bener sehat Setengahnya dikorek Oke Pake sendok kayak gini Eh liat nih tengahnya Buang Tengahnya itu adalah bijinya Sebenernya Kuci lagi Kumpuk seperti ini Potong kira-kira Satu setengah senti Oke Minyak lagi memanas Lalu kita ambil Air Yang sudah difilter Masukkan pare kita Oke Kita nyalain kompor yang satunya Kita taruh disini Kasih garam Jadi garam ini Yang bikin parenya jadi gak pahit Agak banyak gak apa-apa Parenya jadi gak pahit Kalo kena garam Oke Minyak udah panas Jangan takut sama ikan Ini ada piring Oke Dibalik sekali lagi Tinggal kalian tuang kayak gini Ini telurnya ditaruh di atasnya Telurnya tuang di atasnya kayak gini guys Kalian bisa lihat ikannya langsung Ada kayak Crispy nya gitu Bisa dibilang Uh, wanginya itu Wangi banget Wangi banget ya Sangat wanginya Ikannya itu ada kayak layer luarnya itu Yang crispy banget Kita balik Jangan terlalu lama Masak bandeng Tuh, lihat Langsung udah golden brown Hati-hati ketipratan Minyaknya ini bener-bener panas Udah peker Bandeng kita udah menggoreng Luarnya ada coating crispy nya Kita balik lagi Tuh, lihat Mantep gak? Cukup Gak usah lama-lama Angkat Kiriskan Minyak yang bekas goreng bandeng ini Ini kan panas guys Kalian bisa Ambil Terus ke waw Sebeginya sedikit Ke KB kita Wah, wangi banget langsung Wangi banget ya Mantap Nah nih mukanya udah Tengah-tengih Bandeng siap Pare dalam proses Nih, bandengnya gue ambil bentuknya ya Slipin dikit Sambol Dan ini udah nyengir-nyengir aja Wow, that's the very good Timun Kita kupas dulu Sambil nungguin pare Kupas timun Apa yang bisa dikupas Kalian kupas Kalau tomat kan gak bisa dikupas Jadi dicuci aja yang besi Buang ujungnya Terus kita potong agak serong gini Biar jemunnya panjang-panjang Oke Tentu timun kita di mangkok Tomat Tomat harus merah kayak gini ya Seger Buang Depannya Kita mau tomatnya panjang-panjang Like so Pare Masih dikit lagi Oke Pare udah pulang Parenya itu kesini guys Dipisah sama sayuran yang masih dingin Oke Kita sudah punya makanan disini Ini bandeng udah gue potong-potong Dan ini biasanya suka bagian kepala Kita ambil nasi Nasi yang udah gue masak dari awal Jadi masak nasi itu yang harus paling pertama Oke Ini adalah my brunch Karena gue breakfast itu bangun tidur gak makan nasi Minum teh langsung minum jus Oke Biasanya Gue langsung sedia disini Bawang goreng Di atasnya gini Hmm Wangi banget Terus gue ambil bagian dari buntut Gue suka dari buntut Ini crispy banget nih ya Kalau gak percaya ngeri Oke Jangan lupa berdoa dulu Sebelum makan Sama kita punya timun Kita ambil disini Kita tes Biasanya kalau udah dikasih minyak Dia tuh langsung Kayak activated Pedasnya itu Jadi burih Dan asinnya itu Mantep banget Wow Oke Tambahin garam dikit Oke tomat Masih cabenya Kalau gue suka cabenya Nih Kayak gini ya Bandung Bandung Hmm 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 Ambil dikit Taruh di atas ikan Hmm 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 Biasanya gue makan sama Dhani Dhani di sebelah sini Ya jadi hadapan-hadapan Salin sikat Karena ini shooting Jadi gantian makannya Nih Bandung sama cabai Hmm 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 Wow Ini parai itu bentuknya kayak huruf C ya Sebenernya ada triknya Ini Buat pencapi Hmm 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 Pai Tapi pahit yang enak Bandung lagi Hmm 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 Gila Pedas Asin Burik Mukhmat Dan Ayo Dan Makan Dan Kamarannya kita taruh aja Dan Belikan lagi Nih Dhani Kepala Kepala sama badan Oke Pas Setengah-setengah Tikat bos Hmm Hmm Yang paling tidak Tau banyak orang suka Hmm 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 Yang paling gantuk Yang paling Haya 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 Selanjutnya itu Rebutan Rebutan Hmm Hmm Ini Tomat First Tabe Hmm Hmm Ehm Hmm Hmm Nambah Hmm 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 pake tangan kanan kemarin di story instagram gua orang pada bilang gua pake tangan kiri kenapa pake kamera depan iya kebalik kebalik kirinya bisa dibilang gua kalo makan ini udah lupa lupa tetak ramah ini lah cap 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 ini nikmat banget guys sorry ya guys timun dan cabai enak, sehat, seru murah ikan belandang 7 ribu kita bagi 2 makan jadi 1 orang 3500 nasi paling itu aja goceng 2 ribu deh, jadi udah 6 ribu sayuran, ya paling ini total semua makan 10 ribu sampai 15 ribu satu orang tapi udah full meal, kenapa kalian semua harus bisa masak sendiri satu hari gua akan buka restoran kalian semua harus dateng enggak enggak, sekarang sekarang di tahun 2018 ini i'm planning for something big yo akan ya dan badang tulangnya bisa dimakan by the way jadi, semua bisa dikunyah badang presto ya ini baru cabe nih ini liat nih ya tomat sama cabe hmmm makanya itu paling mantep kalo udah keringetan, ceng-cengnya biasanya ini bertiga gua dan dani veli biasanya sambil nonton di tv, kontrol film youtube kalau kalian nontonnya God of War udah udah habis lagi mantap ismatkan, minumnya teh teh anget green tea ocak oke aku bisa videoin dani lagi makan sebenernya kalo olang olang kalo orang bilang yang bagian paling mantep itu kepala ya dani coba dan dilahap dan kepala ya dani enggak tega dieman-eman dani tuh makannya banyak guys jadi ini bakal abis sama dani semua nih gua udah abis duluan kenyang banget liat dan kalo gua makan cabenya dikit-dikit tapi banyak lama-lama kalo dani tuh banyak tapi sekali-sekali-sekali wong sekali-sekali-sekali wong kalo gua cimil-cimil tapi sering kalo dani jarang-jarang wong mandi keringet pak oh kepalanya dicocol ke cabe kemana sana nikmat sih itu enak ya aduh kegigit kegigit terakhir dilumurin minyak berapa nilainya dan? 1-10 9 kenapa ini sehat? karena ini sayurannya fresh dan ini pun parinnya kita masaknya enggak terlalu mateng jadi setengah mateng gitu maafkan background cucian kita ya kalau nasi sama ini udah abis tinggal tugasnya ngebelin tempe tempe sih timun timun kalo kalian notice gua agak gendulan udah kalian makan beginian tapi gua lagi hit the gym lagi nah dani itu pesek dia makannya sama kayak gua tapi gak gendut-gendut game-nya bagus dani itu dia my brunch routine nyambel atau bisa dibilang video ini tutorial cara nyambel yang baik dan benar versi gua kalian bisa pakai sayur yang kalian suka gua saranin kalian harus punya lettuce kalo kalian gak tau lettuce apa cari di google lettuce lettuce apa sih bahasa Indonesia lettuce? gak tau gua tau bahasa Inggrisnya lettuce nah itu itu yang paling enak banget kalo ini sama ini cocok banget selain timun dan tomat atau kalian suka wortel wortel diiris tipis-tipis direbus dikit juga gak apa-apa atau kalian pakai buncis ini kebetulan kita ada buncis cuma buncisnya biasanya buat orek tempe sama dadar kalo kalian gak punya bande gak punya ayam gak punya ayam goreng telur dikocok jadiin telur dadar makan sama ini mantap bikin sambal kalian masing-masing kalian foto kalian tag gue di instagram at gazel cross tunjukin karya kalian gue pengen liat apakah video ini berguna atau gak kalian suka gak? kasih like, komen, subscribe follow Dany di at Dabrolex follow gue di at gazel cross linknya ada di bawah jangan lupa nonton video gue yang sebelumnya thank you guys for watching keep the small on your face and I want to see you guys in the next video ciiiis bye kita belum bikin kulit ayam naiiiis naaaa naaa naaa naaa